Kampung Hambur Batu Merupakan pemukiman yang tidak terlalu padat. Sejauh mata memandang, hanya terlihat beberapa rumah yang dipisahkan oleh rumput-rumput ilalang yang menjulang tinggi. Dari sinilah, perjalanan kami akan dimulai menuju komplek Gua Batu Raya yang ada di kawasan Kar Sangkulirang Mangkalihat. Kawasan Kar Sangkulirang Mangkalihat dengan persebaran gua dan ceruk yang lebih dari 54 yang memiliki gambar. Selain menjadi bukti adanya peradaban nenek moyang, juga menjadi sumber daya budaya yang penuh makna dengan peninggalan gambar-gambar cerdas pada dinding-dinding gua. Peninggalan budaya yang beraneka ragam jenis dan memiliki keunikan tersendiri ini rasanya cukup untuk menjadi salah satu dari seribu alasan kami tentang upaya pelestarian cagar budaya Kar Sangkulirang Mangkalihat. Selain itu, kembali bertemu dengan para juru pelihara seperti ini juga menjadi hal yang menyenangkan dan selalu kami rindukan. Ayo silahkan diminum. Menuh, ya. Selamat tinggal. Alhamdulillah. Coba ya Bu ya. Silahkan. Ayo. Silahkan. Banyak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana selama covid? Hamur batu? Ya, kayak gini lah hamur batu. Mudah-mudahan lah kedepannya adanya kegiatan kita ini hamur batu tambah rame tambah maju. Amin, amin. Hei, langsung jadi. Waduh. Nah, ini mereka sudah datang nih. Ayo, posan. Kerang, duduk. Santai ya dulu kita. Nunggu teman-teman yang lain dulu. Baik. Lawas nih ketemu. Bagaimana kabar? Bujuran kah? Iya. Sudah siap kak ini? Kerang. Siap. Tarang-maru sudah siap? Sudah siap. Laus dan? Siap. Tinggal berangkat. Nah, minumlah posan. Minumlah. Sampai ya dulu kita. Iya. Terima kasih. Minumlah. Tak ingin melewatkan berbagai perlengkapan penting. Kami pun kembali mengecek barang bawaan sebelum menaiki ke tinting. Untungnya ada para porter tangguh yang sigap membawakan barang bawaan kami. Para porter ini berasal dari penduduk sekitar dan mereka telah dibekali pengalaman puluhan kali. Aduh. Aduh. Awas sama dan. Hati hati. Wah, kalau itu barang-barang perlengkapan, hati-hati ya Saya khawatir nggak bisa dipakai nanti Ya hati-hati semuanya Yuk, dibantu, dibantu om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kita akan siap berangkat pada pagi hari ini Semoga perjalanan kita lancar Tidak ada terkendala apapun Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa, dimulai Selesai Ya, semoga kita sampai di tujuan dengan selamat dan kembali dengan selamat Amin Ya, Bu, kita pamit ya Mari, Bu Amit Terangkat, duakan mulut selamat Sungai Bengalon merupakan sungai dengan panjang sekitar 142 km Setidaknya butuh waktu 3 jam untuk sampai di tepian tewet atau pos tewet tergantung arus sungai nantinya Menyusuri sungai seperti ini rasanya semakin membuka nuansa petualangan yang sesungguhnya Cipratan air yang berwarna kecoklatan semakin membuat jantung ini berdegup kencang ketika perahu menghantam derasnya air sungai Lebatnya hutan hujan tropis khas Kalimantan menjadi pemandangan menakjubkan sepanjang perjalanan Suara satwa liar yang bersahutan di balik rimba terdengar begitu berduk seolah menyambut kedatangan kami Menikmati lukisan alam yang sungguh menirukan hati ini tentu menjadi momen istimewa bagi kami Mengingat keseharian kami yang tinggal di perkotaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak mau kehilangan momen dan tak cukup hanya melihatnya dengan mata kepala Kami selalu berupaya untuk mengabadikan apapun itu dalam potret kamera Sama seperti upaya pelestarian cagar budaya yang sedang kami lakukan Foto akan menjadi ingatan, bukti dan cerita tak tergantikan nantinya Terima kasih telah menonton! Dewi Fortuna sepertinya sedang berpihak kepada kami Cuaca pagi ini sungguh cerah Udara yang sejuk semakin memacu semangat ini untuk segera memulai perjalanan Terima kasih telah menonton! 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 Sarapan tentu sangat diperlukan sebelum memulai perjalanan Untuk memberikan energi sebelum perjalanan panjang dimulai lagi Terima kasih telah menonton! 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 Menyusuri Sungai Marang Sungai yang terletak di kawasan Karsang Kulirang Mangkalihat ini memiliki panjang sekitar 15 km. Sungai yang menghubungkan desa Tepian Lansat dan desa Hambur Batu ini masih menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Perjalanan di Sungai Marang yang berkelok-kelok menembus hutan Kars yang masih asri ini tak selamanya lancar. Bila air surut, pebatuan dan batang-batang pohon yang kerap berada di tepi sungai seringkali menjadi penghalang utama dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyusuri Gua Saleh Gua yang pertama kali dieksplorasi oleh Pindi Setiawan dengan Bapak Saleh dan Tamrin. Pada awalnya, gua ini diberi nama Gua Jeriji atau Gua Berjejari oleh orang tua dari Saleh. Medan yang bervariasi dan cukup ekstrim seperti mendaki dan menyisir bukit memang menjaga. Menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian kali ini. Tanah yang lembab dan semak-semak belukar yang jarang tersentuh oleh kaki manusia nampaknya akan menjadi fokus utama dalam setiap tanjakan langkah kami. Beristirahat sambil menikmati aroma vegetasi yang tumbuh di sekitar menjadi kenikmatan yang tak tergantikan. Melihat keselarasan kehidupan fauna yang ada di sekitar juga menjadi kepuasan tersendiri dalam perjalanan penelitian kali ini. Dari segi ukuran, gua ini cukup besar dan luas. Memiliki tiga aula yang cukup saling terhubung dan memiliki banyak lorong-lorong gua yang masih sangat memungkinkan untuk ditelusuri. Gua Saleh dibagi ke dalam enam ruang. Pebagian ruang berdasarkan batas-batas geomorfologi gua. Ada ruang satu, berupa lorong yang memanjang utara ke selatan, panjang kurang lebih 15 meter dengan lebar bervariasi antara 1 hingga 3,5 meter dan tinggi 1 sampai 2 meter. Terima kasih telah menonton! Dengan jumlah gambar cada sebanyak 12 gambar, yaitu 10 cap tangan, 2 hewan yang dibagi 3 panel dan 2 temuan cap tangan lepas. Ruang 2 bisa dianggap sebagai areal pelataran gua karena tempatnya yang terbuka dan menerima cahaya matahari langsung saat pagi hari. Terdapat tiga buah gambar cadas dengan masing-masing 2 buah cap tangan dan 1 buah binatang yang dikelompokkan ke dalam satu panel. Sang kulirang mangka lihat dikelilingi oleh dinding-dinding terjal, gua bawah tanah dengan ukiran alam yang apik serta perbukitan hijau yang luas. Kars ini kaya akan peninggalan-peninggalan bersejarah yang juga menjadi informasi penting terkait eksistensi manusia prasejarah beserta aktivitas mereka kala itu. Hal tersebut terekam dalam seni cadas yang merupakan lukisan yang ada di dinding gua atau ceruk, tebing, dan batu. Ada lebih dari 50 lokasi dari berbagai gua di Kars Sang Kulirang Mangka Lihat yang memiliki rock art. Dari hasil penelitian arkeologi, diketahui bahwa lukisan-lukisan di gua tersebut berusia puluhan ribu tahun lamanya. Kawasan Kars ini memiliki informasi tentang jejak manusia purba yang bisa dilihat dari lukisan tangan, gambar perahu, dan lukisan berbagai jenis binatang yang tergambar jelas pada dinding-dinding gua dan konon telah ada sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Sang Kulirang Mangka Lihat dengan persebaran gua dan ceruk diperkirakan pernah dimanfaatkan sebagai tempat hunian oleh manusia masa lalu. Pemanfaatan gua dan ceruk di masa lalu meninggalkan jejak hunian dan peninggalan budaya yang beragam dan memiliki keunikan tersendiri, termasuk gambar cadas. Mas, ini kondisi lukisannya kok banyak yang rusak ya? Ini faktor apa ya? Jadi, kita juga belum tahu secara pasti ya penurunan kualitas gambar yang ada di seluruh kawasan Sang Kulirang Mangka Lihat. Tapi, beberapa faktor. Misalnya, salah satunya ini, kita lihat aja posisi ceruknya ini. Jadi, ketika jam matahari itu sudah agak naik, kurang lebih jam 10 sampai jam 12, sinar matahari itu langsung terpapar ke bagian ceruk ini. Ini, sehingga kalau kita bisa lihat mungkin cukup banyak yang gambarnya itu mengelupas atau juga sudah mulai turun ke warna merahnya. Dan juga beberapa, kalau untuk kawasan ini sebenarnya ada risiko yang namanya seperti ini kita lihat. Banyak sarang-sarang hewan. Jadi, dia menutupi gambar. Sehingga gambar yang ada ketika sarangnya lepas, otomatis warna juga ikut lepas. Atau capnya atau tintanya dari cat ini juga lepas. Nah, ini yang sekarang kita sedang coba kaji bagaimana cara untuk menekan. Menekan laju kerusakan agar tidak semakin parah. Terima kasih telah menonton! Mas, di Gua Saleh ini ternyata banyak banget ya gambar cadasnya. Di Gua Tewet dan Karim aja sudah banyak. Hasil pendataan kita hari ini di Gua Saleh, sudah ratusan loh gambarnya. Yang dominan itu gambar cap tangan, yang polos maupun yang bermotif. Yang masterpiece itu, yang banteng itu mas. Ya, untuk Saleh sendiri ya sebenarnya merupakan salah satu gua yang paling banyak gambar cadasnya. Seperti Gua Tewet sama Karim yang kita sudah datangin sebelumnya, Gua Saleh ini mungkin yang salah satu paling banyak gambarnya. Satu lagi, tadi dia sudah sampaikan bahwa ada gambar banteng. Jadi gambar banteng itu disini telah diteliti pada tahun 2017. Itu merupakan salah satu gambar paling tua di dunia. Usianya kurang lebih 40 ribu tahun yang lalu. Tapi ya itu, sebelumnya saya pernah kesini, tapi saya lihat gambar cukup banyak yang sudah memudar. Khususnya kayak beberapa di bagian yang terpapar matahari. Itu mungkin lima tahun yang lalu saya kesini, gambarnya masih cukup jelas gitu. Sekarang sudah mulai pudar, seperti misalnya gambar cap tangan itu, sudah sulit kita melihat jari-jarinya atau telapaknya sudah mulai hilang. Dan juga di dalam cukup banyak. Ya, mudah-mudahan sih kita coba untuk bagaimana menjaga kawasan ini lebih baik lagi dan tetap setarik. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!